Sebelumnya LBH Padang dan Kontras melaporkan Kapolda Sumater Barat Irjen Paul Suharyono ke Divisi Propang Polri. Laporan terkait dengan kejanggalan dalam pengungkapan kasus kematian pelajar SMP, Afif Maulana. Lembaga Bantuan Hukum Padang bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mendatangi kantor Divisi Propang Polri di Mabes Polri, Jakarta Rabu lalu. Mereka melaporkan Kapolda Sumater Barat Irjen Paul Suharyono terkait pengungkapan kematian pelajar SMP, Afif Maulana. Di antaranya mengenai salinan hasil autopsi dan rekaman CCTV yang belum diberikan kepada keluarga. Kapolda Sumber menjanjikan bahwa prosesnya katanya akan dilakukan secara tanseparan dan juga dilakukan secara akuntabel ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya Kapolda Sumber dalam pemantauan statement media yang kami lakukan bersama koalisi itu justru tidak menyasar proses penegakan hukum yang sebetulnya jadi inti persoalan ini. Tapi kemudian justru menuduh keluarga, menuduh tim pendamping, itu memberikan kabar yang atau kabar bohong. Nah itu kan bertolak belakang sebetulnya dengan kapasitasnya sebagai Kapolda begitu. Yang semestinya punya sumber daya yang cukup, punya alat yang canggih, yang semestinya harapan kami dapat mengungkap secara terang-benerang proses hukum yang menimpa klienan. Sebelumnya Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan tewas di jembatan Kuranji, Padang. Menurut polisi, sebelumnya Afif ikut dalam rombongan konvoy remaja yang hendak tawuran. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan pada jasad korban. Di antaranya luka lebam di tubuh Afif. Keluarga korban menduga Afif menerima kekerasan fisik sebelum terjatuh dari jembatan. Tim Liputan AI News melaporkan.